Intro Wakil Bupati Merangin, Niluan Yahya, didampingi dengan asisten 2 setda Merangin Suherman, penjabat inspektur-inspektorat OT Zaini, melakukan peninjauan ke sejumlah OPD pelayanan publik. Peninjauan pertama dilaksanakan oleh Wabup Merangin adalah Dinas Keberdudukan dan Pencatatan Sipil. Di sini, Wabup Merangin memastikan kehadiran seluruh pegawai yang berdinas di Dukcapil dengan meminta absensi. Selanjutnya, Wabup Merangin melanjutkan peninjauan ke rumah sakit milik pemerintah daerah Kabupaten Merangin, yakni RSUD Kolonel Abunjiani Bangko yang beralamat di Jalan Kesehatan Kelurahan Kandis Bangko. Satu persatu ruangan dokter spesialis dan dokter umum mendapat kunjungan dari orang nomor 2 di Pemkap Merangin ini. Tidak hanya itu saja, Wabup Merangin di Luan Yahya juga terpantau menyapa para pengunjung rumah sakit umum Bangko yang sedang antri atau yang sedang mendapatkan perawatan. Bahkan dirinya juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke salah satu zal bedah, guna untuk meninjau pasien dan menyapa para perawat yang sedang bertugas. Peninjauan tersebut dilanjutkan ke kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin. Peninjauan tersebut diakhiri di poskesmas pematang Kandis Bangko. Wabup Merangin di Luan Yahya mengaku cukup puas dengan hasil kunjungan yang dilaksanakan di hari pertama kerja, di mana OPD yang melayani publik sudah bekerja seperti biasanya, sehingga pelayanan publik tidak terganggu. Kita hanya meninjau kepada OPD kita yang terkait menyangkut pelayanan dasar terhadap pesakar. Nah artinya hari ini kita tidak mau ada OPD kita yang terganggu, masyarakat yang akan berhubungan menyangkut pelayanan dasar yang ada di Kabupaten Merangin. Seperti kita tadi ke Dukcapil, Rumah Sakit Umum, Perizinan, dan Pukesmas Pematang Kandis ini. Kita pastikan, insya Allah dari hasil yang kita lakukan peninjauan tadi, Alhamdulillah beberapa masyarakat yang kita konfirmasi, masyarakat merasa cukup puas berhadap pelayanan di hari pertama masuk kerjanya. Terima kasih.